Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di video pelatihan pembuatan roti dan kue kali ini kami seperti biasa datang ke BLK sekitar pukul 7 ya kemudian setelah semua peserta berkumpul dan guru pembimbing kami datang langsung pelajaran materi untuk hari ini kami akan membuat cake tape yang tentu saja bahan utamanya kami menggunakan tape singkong kami praktek memakai resep yang diberikan dari BLK ya teman-teman ini resepnya setelah menjelaskan resep yang ada di buku guru pembimbing kami langsung mengajak seluruh peserta pelatihan untuk bersiap-siap praktek membuat cake tape pertama-tama disiapkan bahan dan alat yang akan digunakan kami mulai menimbang 150 gram gula pasir lalu memecahkan 4 butir telur ke dalam tempat yang sama dengan gula pasir sedangkan ada yang menyiapkan tepung terigu sekitar 180 gram kami memakai tepung terigu protein sedang diayak dan ditimbang ini satu teman kami memasukkan emulsifier dan ada yang melembutkan tapi singkong yang sudah dibuang serat tengahnya dan menyiapkan satu saset santan kara setelah ketiga bahan gula pasir telur emulsifier dicampur jadi satu di mixer hingga mengembang sebagian teman lainnya menyiapkan margarin atau butter 125 gram dilelehkan terlebih dahulu selain tepung terigu dibutuhkan maizena seberat 20 gram susu bubuk 15 gram dan vanili 1 sendok teh ini adalah salah satu teman kami menyiapkan loyangnya diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis tak lupa oven harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan sambil menunggu adonan mengembang setelah ketiga bahan awal yang dimixer sudah mengembang tahap selanjutnya memasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit tape terigu maizena susu bubuk dan vanili sambil terus dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata setelah bahan tercampur rata matikan mixer masukkan santan kara setengah saset ini opsional saja ya teman-teman santan lalu diaduk-aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata dan yang terakhir memasukkan margarin yang sudah dilelehkan ke dalam adonan sambil diaduk-aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata sekira adonannya sudah tercampur rata tuangkan pada loyang sekitar tiga perempat bagiannya sedangkan topengnya sesuai selera bisa menggunakan keju kismis atau yang lainnya kismis yang terlihat besar bisa dipotong jadi dua lalu diletakkan pada atas adonan yang ada di loyang kalau sudah ditaburi atasnya dengan topeng baru adonan siap dipanggang pada oven dalam suhu seratus tujuh puluh lima derajat celcius selama 35 menit atau hingga matang disini karena bahan tapenya masih tersisa maka kami buat lagi adonan yang kedua dan ketiga prosesnya masih sama cuma nanti akan diletakkan pada loyang segi empat caranya setelah adonan dimasukkan ke dalam loyang diketuk-ketuk hingga rata baru atasnya ditaburi dengan topping setelah itu dimasukkan ke dalam oven ini adalah adonan yang terakhir ya teman-teman nantinya akan diletakkan pada loyang kecil-kecil caranya juga diketuk-ketuk terlebih dahulu biar rata kemudian diberi topping topengnya yang terakhir kami menggunakan kismis dan kacang almon sambil di cek ya teman-teman sekira sudah agak kering diletakkan di oven bagian atas jika sudah matang keluarkan dari oven biarkan hingga dingin ini adalah adonan terakhir yang diletakkan di oven bagian bawah kek tape yang sudah matang diletakkan pada kain bersih seperti ini penampilan kek tape nya terlihat cantik dan enak ini guru pembimbing kami mengecek apakah kek tape nya sudah benar-benar matang dan ternyata matang sempurna setelah dingin baru dipotong-potong menjadi beberapa bagian karena hari ini dapat kabar juga bahwa ada pengawas yang akan datang selesai sholat uhur kek tape ini babar ya teman-teman nah selanjutnya ini yang kedua yang di kotak sedangkan ada beberapa teman kami di belakang yang menyiapkan minuman segar berupa es buah untuk tamunya nanti setelah seluruh kek tape matang semua akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian sebagian untuk suguan tamu yang akan datang nanti dan sebagian lainnya dibagikan kepada seluruh peserta pelatihan untuk dipotong ini adalah penampilan kek tape yang sudah matang yang sudah dipotong-potong dan siap didangkan ini ya teman-teman tamunya sudah datang dari bapak-bapak pengawas selesai sholat jumat karena hari itu bertepatan hari jumat kami sukukan karya kami yaitu berupa kek tape di sini mereka memberikan penilaian bagaimana rasa serta tampilan dari kek tape yang kami buat hari itu oke sekian dulu video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati